Baik, sekarang kita akan kembali melanjutkan Berpacu Dalam Emosi. Karena yang dimainkan adalah gitar. Kok gitar? Suara gitar? Coba, ini anda lihat sebaik-baik. Tadi kondisinya seperti ini. Coba. Silahkan, mainkan. Loh, yang dimainkan apa? Gitar yang dimainkan. Tamu, tamu, tamu. Ini ada yang salah, ada yang salah. Ada yang salah, ada yang salah. Ada yang salah, ada yang salah. Ada yang salah, ada yang salah di sini. Kita nggak melihat. Bapak. Hei, lu kan pemusik masa bagian gitar begitu. Lu bikin malu, tau nggak musisi? Bapak tadi ngapain nyiru balik? Emang mata kita ada di sini, Pak. Tadi kita pakai pendengaran. Yang didengar kita adalah suara piano. Lagian nggak hati-hati, orang-orang tadi ada bunyinya. Siw, siw, siw. Gitu, masalah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada bunyinya. Kita, Pak, bisa melihat. Jadi kita nggak tahu yang ini bertanggung. Iya, makanya. Segini, begini. Saya mau tanya. Menurut Bapak, menurut pandangan Bapak nih yang pintar, Pak. Memainkan alat musik itu emang seperti apa sih, Pak? Dimainkan-mainin gitu, Pak, digorong-gorong gitu. Pertanyaan-sanya yang mainkan. Itu kan dipunyikan kalau dia. Kalau umum, Pak, musisi itu memainkan alam musik berarti memainkan, Pak. Ketika ditanya, bisa mainkan gitar nggak? Ya berarti dimainkan dengan nada-nada. Ada, nge. Luka semua nge. Ini, ini. Pak, kan memainkan itu berarti emang mau... Ya Allah. Sekarang semua pun telah suruh balik badan. Pasti bilangnya piano kan? Iya kan? Iya. Sekarang semua. Ud, urde. Mereka tuh semua dibayar sama calon, Tom. Enggak. Ntar lo dibayar lo sama calon, Tom. Enggak. Ntar lo dibayar lo sama calon. Logika sederhananya adalah... Tidak mau kalah sama dia. Ya udah pasti kalah. Pak, maaf, Pak. Berjuang. Pak, kamu bisa mainin alam musik nggak? Bisa. Apa yang bisa lo? Gitar. Coba caranya mainin gimana? Nih, ambil gitarnya digenjreng. Sesuai dari kunci-kucinya. Itu mainin alam musik, Pak. Iya. Bisa main sepeda nggak? Bisa. Dinaikin, digenjot sampe jalan. Bisa main gitar nggak? Digenjreng sampe terdengar suara merdu. Eh, jangan suka mainin anak orang lo. Gimana cara maininnya? Apa saya tanya? Hah? Baik, saya tanya. Baik, kita lihat sepertinya kedua tim saat teman jawabannya sudah disampaikan ya, Ca, ya. Semangat nih. Oke, apakah tim B berhasil merubah kedudukan? Kita bacakan skornya ya. Tim A berhasil mengumpulkan 200. Dan tim B tuh... Mereka malah menyimpan maskot mereka ya. Di tempat nilai ya. Ayo, sebelah sana, Wen. Eh, sini, sini. Eh! Oke, berarti pemenang untuk TTS dan juga berpacu dalam emosi adalah tim A. Wow. Dan tim A, seperti yang kita janjikan, mendapat hadiah apa? Silahkan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah keliling luar negeri yang dipersembahkan oleh balsam cap silet. Dioleskan baret-baret. Silahkan bawa pulang. Wah! Wow! Makasih ya, WIB. Apaan sih? Eh, Nian. Jadi, ini hasil kesombongan lu tuh tadi. Gua minum kurent dapat beginian doang. Menian kalah gua mau gak banyak mikir. Nih, keliling dunia ini. Nih, ini anak-anak. Nih, aku tidak tunjuk mau kemana. Nih, dana umum. Dana umum. Dana umum. Mau ke canggih airport. Loh, ini di Singapura. Mambuk di buka pulang dana 15. Ini Australia. Brazil. Amerika Serikat. Penjara. Ini yang pasti. Ini gak kosong nih. Kan ada. Kan ada. Kan ada. Kan ada. Kan ada. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah. Yang sudah menyirimkan jawabannya. Bisa cek Instagram kita. Kita sudah tadi memposting. Ada pertanyaan yang harus pemirsa jawab. Dan kira-kira jawabannya apa? Ya, tadi jawabannya tujuh kota. Urup ketiga K. Dengan pertanyaan selain kuman dan virus. Kita bisa sakit karena. Nah, jawabannya bisa anda lihat di Instagram. Ya, di atwayb underscore net. Jangan lupa juga untuk anda yang punya pertanyaan. Silahkan kirimkan formatnya berupa video. Dengan jawaban dan juga alasannya. Karena untuk pertanyaan pilihan. Nanti akan kita tayangkan. Dan mendapatkan. 500 ribu rupiah. Dipotong pajak dari WIB. Yeay. Silahkan kirimkan blog. Indonesia bercanda at gmail.com. Betul sekali. Dan ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Ini adalah momen dimana kita bisa mendapatkan. Satu lagi petunjuk hidup. Yang akan bisa menjadi patokan kita. Dalam menjalani kehidupan. Silahkan. Kita berbicara tentang melankolis. Melankolis adalah keadaan yang gampang terlarut pada suasana. Yang perlu kita ingat adalah. Jangan mudah terlarut kebahagiaan. Jangan mudah terlarut dalam kesediaan. Ingat. Jangan mudah terlarut. Karena anda orang pinter. Bukan. Puyer. Bapak. Baik. 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 Beromongan baat. Malang hari ini ya. Bapak kok ngusin apa obat panas dalam? Eh. Tapi motivasi-motivasi dari bapak itu seperti puyer. Mungkin pahit tapi menyembuhkan. Ya. Terima kasih banyak untuk guru penonton yang pengadil di studio Untuk pemingsan ada di rumah juga Dan terima kasih banyak untuk teman-teman dari UNJ Dan Raskati Gunadarma Dan UPI Terima kasih banyak Dan mendengar pemingsan ada di rumah Sampai bertemu lagi di WIB Walk to Indonesia Bercanda Sampai jumpa Sampai jumpa